Ngomongnya Sobat ASN ya, berarti ya. Sobat ASN ini postgraduate university ya, jadi semua postgraduate, maksudnya master ataupun PhD seekers. Jadi, semua programnya itu, aplikasinya melalui online, dan juga English Proficiency, nanti akan dijelaskan sama Mas Yogi, soal dua lingku dan lain-lain sebagainya. Ada aptitude test, GRE or GMAT, dan juga nomor empat adalah essay or personal statement, which we are going to say. Jadi, kalau step-stepnya, ada yang tanya, bobotnya lebih besar mana ya? Kalau untuk Amerika sendiri, dia semuanya holistic, dia akan lihat semuanya, tapi I can say, tuvel is the first entrance, and then personal statement is the heavy part when they got to know you more. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di berikutnya. Oke, terms dulu nih, ini juga banyak banget pertanyaan. Personal statement, apa bedanya dengan statement of purpose, apa itu study objective, how to write a personal essay, dan sebagainya. Jadi, ada banyak terms ya. So, generally speaking, personal statement is about personal stories. Okay? Personal stories usually be your past, or your future, or your present. Statement of purpose is usually your future. What, why you're going to take this particular subject and where you bring it, gitu ya? Biasanya gitu. Dan study objective, biasanya dipakai untuk Fulbright, itu explaining your, apa ya, kenapa kamu mau study in this particular major publications, misalnya seperti itu. Jadi, ini sebenarnya terms generally speaking. Kenapa saya bilang generally speaking? Karena, banyak sekali universitas yang judulnya personal statement, tapi ketika kamu baca instruction-nya, itu lebih mirip statement of purpose. Ketika kamu, misalnya di universiti lain, atau di program lain, tulisannya statement of purpose, tapi ketika kamu baca instruction-nya, it's more into your personal stories. So, my suggestion, statement of purpose, sama dengan essay ataupun personal statement. They all essays. Okay? So, regardless the names, itu nggak masalah. Yang paling penting, and then they are the same, the difference is only in the instructions. Jadi, my point itu adalah selalu baca instructions-nya sebelum kamu buat personal statement itu atau statement of purpose itu. Okay? Selalu baca instructions-nya. Because, there are so many cases, orang itu sudah buat personal statement, tapi ketika baca instruction-nya, it's actually not answering what they ask. Kenapa? Karena mereka udah terpaku nih sama definisinya. So, don't square yourself with definitions. Okay? Jadi, saya mengutip nih dari definition-nya Merriam-Webster, essay is an analytic or interpretive literacy composition usually dealing, saya terpotong, usually dealing with subjects from a limited or personal point of view. Jadi, sebenarnya semuanya itu, nama-nama statement of purpose, personal statement, they want to know you, they want to know how you think, they want to know how you solve a problem, they want to know how you write, they want to know how you articulate or focal your inspirations or aspirations, seperti itu. Okay? Got it? Sekarang kita lanjut. General requirements. Ini hampir semua sama disamakan untuk semua Amerika Serikat, ya. Jadi, some applications, maksudnya some universities, dia mintanya cuma satu atau dua macam essay. Misalnya, satu personal statement, satu statement of purpose. Usually, they like that. Atau bisa juga kayak misalnya Harvard atau beberapa universitas lain, dia mintanya short-short answers atau several responses, gitu. Jadi, misalnya, dia minta cuma 250 karakter atau dia cuma minta 500 karakter atau 500 kata, itu juga ada yang seperti itu. Kalau misalnya, generally, dia minta untuk satu essay, yang maksudnya personal statement atau statement of purpose, itu responses range from 250 until 750 words atau up to two pages. Okay? Not more than two pages. The very good length itu one and a half. Okay? Kalau one, it's okay, but it's too compact. So, one and a half usually okay. More than two are not really okay. Gitu. Jadi, kalau bisa di-compackin. Okay? Terus, generally, ini tiga poin ke bawah itu adalah standardized-nya. Generally, adalah one to two single spaces, 12 points, 12 fonts, terus one margin, sama recommending untuk font-nya itu times new roman atau areal. Jangan pakai joker, jangan pakai comic sans. Make sure you pakai yang formal dan juga yang ukurannya pakem ya, buat mereka itu times new roman sama areal, itu yang pakem buat yang satu setengah halaman tadi. Okay, terus, why the university require SI4? Jadi, supaya kita ngerti ketika kita menulis, itu supaya kita ngerti juga ya, jadi logikanya adalah they want to know atau showing your thought process and planning. Karena pertanyaannya itu selalu, kalau nanti saya kasih contoh prom-nya ya, contoh SI prom itu seperti apa? Itu biasanya kombinasi antara your personal story, bagaimana dengan research, dikombinkan dengan tujuan kamu, kenapa semua university ini semua digabung. Jadi, mau dilihat how you organize those thoughts. Terus, reflect your ability to follow instructions. As I said, karena judulnya cuma judul personal statement, tapi isi instructions can be about your study, can be about your major, can be about your research experiences gitu ya. Jadi, isinya mirip-mirip statement of purpose gitu, tapi sebenarnya dia personal statement. So, follow the instructions. Atau juga mungkin ada yang spesifik, misalnya kayak PhD, dia mau setiapnya ada header footer atau apa namanya, macam-macam ya. Jadi, ada instructions spesifik juga, terutama untuk PhD. Terus, yang ketiga, establish writing skills. Bagaimana cara kamu menulis sebuah akademik atau misalnya sebuah surat yang resmi atau sebuah esai yang resmi untuk akademik. Misalnya, kamu bagian apa namanya, PhD atau master, they will, they want to know you gitu ya. Kamu punya, apa namanya, ability to write seperti apa. Terus, yang keempat, get beyond the transcript. Maksudnya, get beyond the transcript atau resume atau CV ya, kalau misalnya aku tambahkan. Jadi kan, tadi, di requirement-nya, ada juga transcript dari maksudnya IPK kalian atau misalnya transcript kalian di kuliah dulu, itu get beyond that. Jadi mereka mau lihat di luar daripada angka-angka, melihat dengan pengalaman hidupnya kalian. Terus, differentiate candidates. Karena bisa jadi, dua orang misalnya dari UI, daftar, contoh. Dua-duanya juga bagus, tapi mereka membedakannya mulai dari personal story-nya mereka. kita. And then create a personal connection, meaning, ketika kamu cerita dalam sebuah essay atau memberikan kamu punya background, berarti kan kamu menceritakan tentang dirimu atau tentang your past life, right? Your past. Jadi, mereka akan ada sedikit sentimental side in that, sometimes. So, that's what it means to be, create a personal connection. Oke, saya minum dulu ya. Nah, kita lanjut ke when drafting your essays. Ketika kamu udah mau drafting, pertama, kamu harus ingat dalam know your audience. Satu, biasanya yang baca kalian punya essay adalah admission atau department, faculty yang tidak tahu tentang Indonesia. Itu biasanya salah satu hal yang kadang-kadang orang itu lupa. Jadi, kalau Indonesia ini kan kita gemar mengasumsi ya. Jadi, in here, clear, don't assume your reader knows everything. Itu yang pertama. Jadi, mungkin mereka tidak tahu Bandung itu seperti apa, mereka tidak tahu Makassar itu seperti apa, atau tidak tahu tentang G20, or anything that you want to talk about. So, you have to be clear, articulate, straightforward, what you want to say. Terus yang kedua, read the instructions and questions. That's very important. Don't skip that. Modelan saya, kalau misalnya advising dengan advisee yang tentang review essay, itu saya selalu minta mereka cantumkan essay prompt-nya di atas. Selalu, atau di komen, atau di manapun, pokoknya selalu, karena saya akan mau lihat apakah dia sudah menjawab atau follow instructions or not, gitu. Dan yang ketiga, make sure all examples are relevant and real. Jangan sampai kamu mengada-ngada ya tentang contoh ataupun kamu nggak pernah research, kamu cerita, kamu pernah research. Don't do that. Yang keempat, expand, but don't repeat your resume, gitu ya, atau CV, sorry, resume or CV maksudnya. jadi, dalam, apa namanya, meng-apply universitas kan, kamu juga harus masukin CV atau resume, terus juga transcript dan lain-lain, jadi, don't repeat that because you will talk about your work experience, but just don't repeat that. You have to explain, you have to elaborate, you have to give a story about that, gitu ya. Terus, berikutnya, be concise, clear and straightforward. Ini, again, lagi, salah satu penyakit orang Indonesia. itu suka sekali berputar-putar keliling dunia dulu sebelum menyampaikan pesannya, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kamu cuma punya waktu untuk satu setengah halaman, berarti you have to be concise, you have to be clear and straightforward, gitu. Boleh pakai bahasa-bahasa yang bagus, boleh pakai istilah-istilah yang bagus, tapi jangan terlalu terlenak. Kadang-kadang, orang menulis terlalu susah, terlalu berat, terlalu bagus, itu sampai pesannya nggak kasih sampaian, gitu. Terus, yang terakhir, check grammar and spelling. Itu yang paling penting, juga ya. Baik. Oke, DUS. DUS di sini adalah give yourself plenty of time to write it. Jangan deadline-nya tanggal 1 Desember, kamu baru buat 28 November. It never work. Never work. Even 1 Desember, you start from 1 November, itu juga shaky for me. Jadi, selalu biasanya kita sih kasih waktu 3 bulan sebelumnya. that's a decent time, only 6 months before that. I have advices yang advising sama saya, review essay-nya tuh mulai dari Juli tahun 2021 sampai dengan Februari 2022, karena dia 5 sekolah. Jadi, there's a lot of times, there's a lot of essays to do. Jadi, biasanya mereka kasih waktu tuh sekitar 6 bulanan, 3 sampai 6 bulan ya. Terus, be sure to answer all questions to us. I already repeat this quite a few times, that means it's very important. Terus, yang ketiga, come up with a team to maintain consistency and good story. Jadi, ada juga tendensi orang-orang ketika menulis, akhirnya kemana-mana gitu. Jadi, pastikan selalu di jalurnya, selalu di apa yang mau mereka sampaikan di awal gitu ya. Jangan sampai tujuannya terlengsarkan atau minggi kemana-mana gitu. Dan juga ini kesalahan berikutnya, saya selalu sarankan mulai dengan kerangka. Kerangka-karangan really simple but really helpful. Karena supaya kita avoiding ya, kalau misalnya kita kemana-mana gitu. Terus, habis itu yang berikutnya, with an attention grabbing atau lead introduction paragraph. Jadi, orang mungkin agak sedikit memandang enteng ya untuk introduction. Some of them gitu. Majority of them actually. Itu biasanya agak terlalu memandang enteng introduction atau merasa sulit sekali untuk memulai karena introduction. Karena memang introduction is a very important part in the essay gitu. Karena kata-kata pertama dan juga itu leadingnya ya dimana kita tuh tertarik gak sih untuk baca terus apakah readernya akan engage terus atau tidak itu semua tergantung dengan introduction. So, begin with intention grabbing lead is a very important part. Berikutnya articulate clear realistic purpose terus use concrete samples of life using your academic and professional experiences to distinguish yourself. Terus ignore negative ya. Jadi, jangan pernah sounds negative, jangan pernah sounds humble. You have to be confident gitu. Jadi, fokus sama strength-nya kalian. Terus, yang terakhir form conclusion that explains the value and meaning your experience future goals and your future plans. Itu di conclusion. Jadi, some conclusions are very important parts in your essay. Don'ts, grammatical error, tentu, dan personal pronouns seperti we atau us. Kita juga orang Indonesia kebayangkan masih suka pakai-pakai kata-kata kami, kita gitu ya, we atau us. Kebayangkan. So, it's about you. So, you have to use I, misalnya. Terus, contractions kayak Dave, couldn't, should have. Please don't use that. Terus, listing experiences and achievement don't list it, explain it. Okay? Don't just list it, but explain it. Terus, an autobiography or resume approach maksudnya chronological stories atau tentang lebih ke biographical itu juga enggak karena mereka yaitu buta ganteng instructions ya. They want to know what gitu. Terus, klishes. Avoiding the klishes, please. I have always wanted to be blah blah blah. I've always wanted to go to Harvard. No. It's the klishes we just don't do that. Terus, controversial or highly unconventional topics kayak religion atau political yang terlalu sensitif sebaiknya jangan. Terus, assume that your reader understands everything. Don't do that. Jadi, biasanya kan kadang-kadang mereka lupa satu detail. Misalnya, mengatakan satu kata terus lupa detail karena menganggap oh ya orang udah tau misalnya gitu ya. Don't do that. Jadi, biasanya orang-orang di Amerika sana itu mereka suka banget sama yang factual facts ya. Jadi, kayak fakta-fakta terus kalau misalnya kamu menyatakan sesuatu kamu harus mempertanggungjawabkannya. Jangan pernah berharap kalau orang itu ngerti gitu. Karena tidak semua orang tau tentang Indonesia, tidak semua orang tau tentang ekonomi, tidak semua orang tau tentang apa yang kamu mau sampaikan. So, selalu jelaskan. Jangan assume. Terus, don't overinflate your achievements but also don't underestimate gitu. Jadi, maksudnya jangan terlalu over atau jangan terlalu underestimate about your achievements. Selalu di good confidence ya. Di balanced confidence gitu. Oke, berikutnya, the crucial parts that often forgotten as I said, introductions dan conclusion. Jadi, introduction itu selalu saya jelaskan kepada advisi saya. Yang pertama adalah first sentence. The first sentence yang akan menentukan kalau misalnya aku baca setiap kali ya ese-ese yang datang, aku baca first sentence-nya. Kalau first sentence-nya terasa di mediocre, I know where it leads, itu kelihatan banget penulisnya juga masih misalnya apa gitu ya. Kelihatan banget itu dari first sentence. So, use the first sentence very wisely. Nanti saya akan kasih contoh maksudnya kayak apa. Terus, avoiding cliche ya. Jadi, kayak misalnya terlalu global atau terlalu kayak misalnya globalization is blah-blah-blah. It's something that is very cliche. Something that is very apa ya, sudah terbiasa banget itu kalau bisa avoid that. Karena kamu compete sama banyak orang gitu. Jadi, you want to be distinguished. Terus, yang ketiga giving a teaser to your whole paper. Introduction does that. Jadi, kalau misalnya introduction itu, selalu juga saya ingatkan kepada advisi saya kalau ketika saya baca introduction itu, saya sudah harus ngerti satu paper ini ceritanya kayak apa. Bukan tahu ya, ngerti. Maksudnya, ke arah mana akan dibawa. Itu yang paling penting ketika kamu membuat introduction. Jadi, sudah harus ada teaser. Dan, introduction is a leader. Jadi, dari introduction itu, dia akan jadi leader untuk ke bawahnya. Makanya kenapa introduction is a very important part. Introduction can be half page. Biasanya, aku pernah lihat ada yang introduction half page gitu. karena dia elaborate banget ya. Ada juga, jangan terlalu, pokoknya, I have to know or I have to have a good feeling when I read your introduction. Conclusion juga sama. Jadi, conclusion itu biasanya dipandang enteng karena kayak merasa ada juga orang-orang agak kurang tahu nih gimana cara menutup kata-kata yang baik ya. Jadi, kalau leadingnya untuk conclusion itu, you can talk about your future career plans. Terus, concluding the whole paper. Concluding can be real statement. That's a very easy or simple part to do it. Terus, habis itu, don't forget to sell yourself confidently and wrapping up nicely dengan kata-kata penutup misalnya, oh, dengan ini saya merasa kalau misalnya saya ini bagus untuk University of Harvard apa segala macamnya. Something like that. You're wrapping up, you want to give a good impression. Ending sentence or exit sentence juga yang baik. Nanti saya akan kasih contohnya juga. Oke, so, we go to the examples. examples di sini jangan dijadikan prototipe ya. Jadi, ini cuma sebagai contoh aja. Jangan dipakai atau jangan di copy karena masing-masing stories dan masing-masing instructions are different. Hanya ini sebagai gambaran aja so you will know which is good and which is not. Oke? Jadi, yang pertama. Ini nanti kita bahas ya. Jadi, ini dia bilang, I have always wanted to be a nurse because I want to help people. Helping people is a noble thing to do. that leads me to apply school abroad. Choosing Harvard University is always meant to be because it is a number one school. It's a cliche after a cliche. Right? So, is it good or is it bad? You can say thumbs up, thumbs down. oh, it's a race hand. Ada race hand. Yeah. jadi, kalau ini, I say thumbs down. Why? Karena dia mulai dengan cliche ya. I have always wanted to be a nurse because I want to help people. And then, she's not explaining why helping people is a noble thing to do. It's just stating. It's not explaining. Not because the grammar, not because of the words choices, but because she is not explaining why helping is a noble thing to do. Itu yang maksudnya. Terus, dia lanjut langsung that leads me to apply school abroad. Choosing Harvard University is always my dream because it is a number one school. Again, it's a cliche and he's not or she's not explaining why Harvard is good. So, aku stop sharing bentar. Aku, bentar ya. Ini saya masih ada kan, Afi? Masih ada. Oke. Sebentar. Hold. Bentar ya. Where is my... Ah. Where is los? Sorry. Tengo bentar. Okay. Oke, ini aku kasih contoh yang bagusnya. Bentar. Oke, aku share screen lagi ya. Nah, udah bisa kelihatan ya. Jadi, berikutnya, masih pakai yang sama. I've always wanted to be a nurse because I want to help people in needs like I used to be help. My thought in 1997 was in riot. Jadi, dia ceritain kenapa dia merasa itu penting. Gitu maksudnya. Jadi, you just don't state it but you explain. Okay? And don't use cliche all the time. Berikutnya intro nomor dua. Okay. Conclusion di sini. Ini contoh salah satu dari advisi saya ya. Jadi, dia apply buat PhD. Dan yang namanya, the accuracy and objectivity of the assessment of ecological fragility directly affect the government's formulation and blah, blah, blah. Sorry. because dia mention sebelumnya ya. Terus, dia ada mention tentang after completing my doctoral. Jadi, dia bicara tentang future career plan-nya dia dan sebagainya tentang green initiative dan lain-lain sebagainya dan ditutup dengan ultimately, I hope my education will be a resource that will empower me to collaborate with a diverse spectrum of stakeholders to develop and implement my research to ameliorate environmental management in Indonesia. Clean, straightforward and wrapping up nicely. Seperti itu. Conclusion 2. Through this, I'm honing my skills and gaining. Ini juga sama sih. Moreover, oh, kalau yang ini dia masih terasa agak sedikit menggantung ya. Moreover, I wish I could always come up with a new modern invention and have the opportunity to make that happen. Thus, creating job opportunities for many people. In what ways? Dia belum jelasin. Jadi, seperti itu. Jadi, jangan cuma menyatakan tapi juga explaining. I cannot talk too much about examples. Why? because it's always personal ya. It's always personal gitu. Jadi, ini saya sebenarnya agak avoiding untuk give examples tapi maybe this will help. I hope gitu ya. Tapi yang pasti yang kalian harus ingat bahwa jangan pernah berasumsi ataupun kekurangannya orang ya. Maksudnya, kalau pertama-pertama datang kepada saya itu banyak yang kurang detail. Kurang, maksudnya supporting detailsnya gitu. Jadi, setiap kali satu pernyataan harus disupport dengan beberapa fakta. itu ingat ya. Fokusnya kayak gitu. So, contoh SIPROM yang saya bilang. Ini SIPROM-nya untuk PhD, if I'm not mistaken, very, very detailed. Dia bicara, eh, bukan, bukan, sorry, bukan PhD. This one is actually for master, by the way. Jadi, dia bilang, it should convey your reasons for undertaking graduate work, relevant experience, career objective, and how you selected your desired fields. Details about your preparation, strengths, and weaknesses as a student, academic honors, scholarships, or fellowship will also helpful. In a statement of purpose, the committee is looking for information about you that cannot be expressed quantitatively. Clear ya? Jadi, dia, kalau misalnya dia sebut kayak career objective, relevant work, so you have to mention or you have to answer atau apa ya, memenuhi yang mereka minta gitu. Sekaligus dengan strengths and weaknesses as a student, if you have, you can tell a story about that. Jadi, any point that they mention, kalau misalnya kamu ada cerita yang relevan, silahkan. Sangat-sangat membantu gitu. Untuk essay structures, untuk kerangka-kerangan juga, jadi biasanya kalau untuk introduction, it's very free. Kamu bisa bicara tentang recent rich issues, or how, atau the aha moment for you while you take this particular major atau specific case, specific events, fact checks, anything that you want to say atau misalnya masih yang kayak checking-checking, background, itu bisa dilakukan introduction, as your introduction. Terus, body paragraph, misalnya the why, body paragraph kedua, relevant experiences, why paragraph ketiga, why university s, why you choose that, and don't only mention, okay, always explaining why gitu. there's conclusion, career plan, and wrap up. Itu maksud contohnya. So, a good essay is grabbing attention, clear, flowy, my means like good flow, you feel good when you read it, answer all the questions, and sounds confident, feels confident. that's a good essay. Okay? I hope it helps. Kalau ada pertanyaan, silahkan, and I'll think that's it. So, that's my context. Please, silahkan kalau misalnya mau bertanya-tanya lebih lanjut, boleh di email, ataupun visit us in Calendly, juga bisa pilih, mau advisor sama siapa aja, dan juga follow us on Instagram, because we have a ton of information to share with you guys. I'll come back to you, Afi. Thank you very much. Thank you so much, Kak Chandani. Really insightful presentation. Ternyata banyak banget ya. Jadi statement of purpose ini personal banget. Cerita tentang kita banget. Branding-nya kita banget. How we sell ourselves in a good way, Kak Chandani. Dan tadi juga disampaikan bahwa don't forget to have a good flow, dan strukturnya, jangan lupa, harus jelas, dan fokus juga pada do and dance yang sudah di-share sama Kak Chandani. Thank you so much, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah ada, mungkin nanti Kak Chandani bisa cek-cek dulu. Kita lanjut, baik kita lanjut ke session yang kedua, ada Kak Yogi, Saputra Mahmud. Halo Kak Yogi. Halo, selamat siang, Kak Afi. Iya, Kak Yogi. Selanjutnya kita akan sharing tentang bagaimana sih, apa aja sekarang sudah bedanya ini secara in general, IELTS, Tufl IBT, IPP, PTE, bahkan Duolinggo yang sekarang juga sudah dijadikan, yang bisa jadi official test untuk secara masuk universitas, maupun scholarship. Ada beberapa yang sudah nerima Duolinggo, kayak Fulbright, dia sudah nerima Duolinggo waktu itu sempat. Oke, kepada Kak Yogi, dipersilahkan. Oke, baik. Thank you so much for ISN Nation ya, Kak Afi juga yang sudah mengundang saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, dan Bapak Ibu, atau kakak-kakak, salam dari Perth, Western Australia. Jadi, nama saya Yogi Saputra Mahmud, bisa dipanggil Yogi. Di sini, hari ini saya akan membahas tentang all about English Proficiency Test, but, yeah, a little bit of disclaimer, definitely 30 minutes will not be enough to cover the entire you know, proficiency test. Jadi, ini memang hanya untuk general information saja. Tapi, jangan khawatir untuk teman-teman, karena di slide ini, di terakhir, saya sudah bagikan beberapa tautan yang relevan, atau link yang relevan, supaya nanti teman-teman bisa, apa ya, mempelajari lebih lanjut. Jadi, harapannya sesi saya ini lebih semacam pemantik ya, untuk teman-teman mencari tahu lebih lanjut about the English Proficiency Test that you wish to take. Oke, so, ya, sedikit konteks ya, teman-teman. Jadi, inilah perjalanan beasiswa saya. Jadi, memang dari S1 pun, saya sudah mendapatkan beasiswa pada saat saya di pendidikan Bahasa Inggris UPI. The reason why I told you this is because, you know, to get these particular scholarships, definitely we need to take proficiency test. Salah satunya tentu English Proficiency Test, begitu. Nah, jadi memang dari S1 saya memang sudah mencoba, baik itu TOEFL ITP, IBT, ataupun IELTS, begitu. Kalau PTE dan Duolingo, jujur memang secara resmi saya belum ambil, namun demikian saya sudah mencari tahu lebih lanjut juga, karena memang itu jadi salah satu prasyarat di universitas yang saat ini saya ampu di Presiden University untuk para mahasiswanya agar bisa lulus, begitu. So, just like that. So, definitely perjalanan beasiswa-beasiswa tersebut tentunya memerlukan kewujiban untuk mengikuti tes English Proficiency, begitu. So, there are actually several things that I would like to cover today. The first one is saya ingin bahas tentang definisi dan variasi English Proficiency Test. Lalu yang kedua mungkin this is like a million times question English Test mana yang harus saya ikuti. Lalu preparation and getting ready-nya seperti apa prosesnya dan juga seperti yang saya janjikan untuk teman-teman nanti ada beberapa tautan yang relevan that you can click you know for further resources. Nanti saya akan bagikan slide-nya ke KAV nanti benar-benar KAV dan Panitia bisa forward ke participants-nya. Right. So, definisi dan variasi English Proficiency Test. Nah, di sini supaya tidak apa one-way communication begitu teman-teman saya yakin teman-teman juga bisa berinteraksi via chat ya. Jadi, akan ada sedikit pertanyaan beberapa pertanyaan yang harapannya teman-teman bisa involve ya. Begitu. Mungkin jawab atau seperti apa. Oke, so, a little bit of definition of English Proficiency Test. Sorry. So, definitely sesuai namanya ya. So, English Proficiency Test is a test that measures English language skills in the areas of listening, comprehension, oral, or speaking, reading, and writing. Jadi, memang ada empat komponen utama yang diuji ya dalam berbagai English Proficiency Test. dan singkatnya tentunya tes semacam ini dapat diartikan sebagai suatu instrumen tes yang mengukur kemahiran bahasa Inggris teman-teman. Begitu. Meskipun ada perbincangan ya apakah tes tersebut valid untuk mengukur kemahiran dan sebagainya, tapi memang tes-tes tersebut sudah di apa diakui dan digunakan ya oleh berbagai konteks baik itu untuk beasiswa ataupun untuk admission. jadi memang bisa dibilang ya instrumen yang valid ya untuk mengukur kemahiran bahasa Inggris. Oke, nah mungkin ini pertanyaan pertama buat teman-teman nih. Silahkan bisa jawab ya di kolom komentar. Kira-kira variasi atau jenis English Proficiency test apa yang teman-teman pernah dengar? Bisa di jawab di kolom komentar. Pernah dengar tes-tes apa aja sih namanya? Boleh di apa dijawab di kolom komentar. Oke, saya lihat dulu ya. Oke, IELTS-TOEFL IELTS-TOEFL IBT ya bukan EBT IBT TOEIC Good Duolingo TOEFL TOEFL IELTS TOEFL IELTS ada lagi mungkin tadi sempat saya sebutkan ya tapi memang pada umumnya yang paling prominent ataupun yang paling well known begitu adalah IELTS dan TOEFL begitu ya jadi karena memang dua konsorsium tersebut atau dua bentuk tes tersebut yang paling umum diambil gitu oke nah ini ada beberapa ya logo ya meskipun ini tidak semua ya teman-teman ada ratusan sebetulnya ratusan English proficiency test across the world but these are actually the common the commonly taken test dan juga yang diakui oleh berbagai kampus begitu di dunia ada IELTS ada Pearson Test of English atau PTE lalu ada TOEFL IBT nah ada TOEFL ITP nah apa sih bedanya IBT sama ITP begitu lalu TOEIC juga mungkin teman-teman pernah dengar ada Duolingo English Test nah ini juga sangat-sangat ini ya sering dibicarakan apalagi pasca pandemi lalu ada Oxford Test of English ada juga CAE atau Cambridge Assessment English yang sekarang berubah nama jadi C1 Advanced begitu jadi memang ini adalah beberapa English Proficiency Test yang pada umumnya diambil oleh test takers yang hendak melanjutkan studi ke luar negeri ataupun untuk keperluan lainnya so pertanyaan kedua silahkan boleh dijawab ya di komentar lagi ada banyak sekali nih ragam English Proficiency Test nah yang tadi saya sebutkan kira-kira apa aja sih perbedaannya antara satu sama lain silahkan kalau kalau ada yang tahu boleh dijawab kira-kira bedanya apa sih satu sama lain itu apakah beda aspek apanya dan sebagainya silahkan saya tunggu dulu satu menit boleh dijawab di chat standar nilainya oh ini dari Mas Syukur lalu ada dari Okta Hendra ada yang tidak menguji writing skills ok apalagi bedanya harganya beda enggak beda penyelenggaraannya harga beda tentu ya harganya beda jumlah soal ok menarik apalagi nih waktu pengerjaan oh bagus ini Mas Okta sepertinya sudah paham ya tentang perbedaannya scoring harga beda US dan British oh mungkin you refer to accents ya ataupun gaya untuk bahasa Inggrisnya ok tipe soal pretty much sudah disebutkan beberapa oleh teman-teman jadi sepertinya teman-teman sudah memiliki apa ya background knowledge yang mumpuni begitu tentang perbedaan satu dan sama lain antara English Proficiency Test now let's have a look nah ini adalah beberapa perbedaan antara suatu tes dan juga yang lainnya pertama definitely biaya tes teman-teman pasti berbiaya dan biayanya itu beda-beda antara satu tes dengan yang lain lalu ada waktu pengerjaan waktu pengerjaannya juga beda jadi misalkan kalau IELTS itu misalkan reading itu satu jam misalkan writing itu satu jam listening itu 30 menit lalu ditambah oleh speaking 15 menit begitu sementara yang lainnya juga berbeda lalu skala penilaian juga tentunya berbeda contohnya IELTS itu 0-9 begitu sementara kalau misalkan TOEFL ITP itu dari 337 sampai 631 if I'm not mistaken 667 677 dan sebagainya skala penilaiannya berbeda nanti saya akan jelaskan satu per satu secara rinci lalu ada aspek teknis tesnya juga itu berbeda nanti saya akan ilustrasikan kira-kira perbedaannya seperti apa lalu lokasi pengerjaan nah ini penting lokasi pengerjaan teman-teman karena memang tidak semua lokasi di Indonesia itu memiliki tes center tertentu jadi misalkan suatu tes itu belum tentu memiliki lokasi tes center di domisili yang ya di domisili anda begitu salah satu contohnya teman-teman jadi tahun kemarin saya mengambil IELTS test begitu di Jakarta apparently I met a friend who came from Kalimantan begitu dari Banjarmasin dan ternyata tidak ada IELTS test center di Banjarmasin so she had to fly to Jakarta untuk mengambil tes IELTS begitu dan itulah beberapa cerita dari English Proficiency Test tersebut jadi memang perlu diperhatikan kira-kira seperti apa oke kita coba jelaskan dulu tentang biaya teman-teman ini adalah rincian biayanya ini per 2022 jadi mungkin kalau misalkan tahun depan atau seperti apa itu bisa jadi ada perubahan dan juga saya sudah cantumkan sumber-sumbernya jadi insya Allah ini valid dan reliable jadi IELTS itu 3 juta TOEFL IBT 3.382.000 PTE itu lebih murah 2.760.000 Duolingo it's actually quite affordable 730.000 ditambah teks TOEFL ITP ITP dan IBT apa bedanya itu seperti yang tadi Mas Okta ini ya sebutkan jadi kalau ITP memang tidak ada komponen writing writingnya itu terpisah ya jadi test writing of English or TWE nah itu memang menjadi komponen yang terpisah dan juga biaya yang terpisah juga oleh karena itu tidak semua kampus itu menerima TOEFL ITP jadi karena memang harus ada tambahannya itu test writing of English lalu ada TOEFL juga nah TOEFL ini cukup apa ya menarik ya karena memang ada beberapa tipe test nah saya sudah cantumkan tautannya disini jadi teman-teman bisa klik tautannya lalu nanti bisa dilihat rincian-rincian biayanya karena memang berbeda tipe test TOEFL itu berbeda biayanya juga so yeah basically these are actually just you know general overviews about the price oke lalu waktu pekerjaan nah tentu beda juga ya jadi masing-masing test juga berbeda bisa dilihat IELTS itu 2 jam 45 menit lumayan ya lumayan lama juga IELTS TOEFL IBT begitu itu TOEFL juga jadi kurang lebih sekitar 2 jam 2 jam lebih sampai 3 jam memang yang berbeda ini dual linggo English test karena dia itu within 60 minutes within an hour jadi hanya di bawah 1 jam saja nah itu apa aja sih di bawah 1 jam ada introduction and setup basically it's 5 minutes lalu ada adaptive test 45 menit lalu nanti ada video interview juga 10 menit nanti saya akan ilustrasikan salah satunya untuk contoh speaking test di masing-masing English proficiency test begitu nah disini saya sudah cantumkan juga rinciannya teman-teman listeningnya berapa menit readingnya berapa menit lalu speakingnya berapa menit dan writingnya berapa menit jadi bisa dibuat gambaran ya so you really have to what is that equip yourself with very very great energy and power begitu karena memang tidak sebentar tesnya ya jadi tesnya itu lumayan lama 2 jam sampai 3 jam dan memang cukup menguras waktu meskipun waktu dan tenaga meskipun memang nanti ada break juga begitu nah contoh misalkan di TOEFL IBT itu kan terlihat ya ada break 10 menit gitu antara reading listening dan juga speaking and writing sementara kalau IELTS juga sama dia ada breaknya juga biasanya yang terpisah itu adalah speakingnya misalkan teman-teman mengerjakan listening reading and writing like in one run lalu setelah itu ada break dulu selang waktunya tergantung ya masing-masing tes center lalu nanti speakingnya terpisah begitu oke nah lalu skala penilaian tadi ya salah satu teman kita juga sudah sebutkan tentu skala penilaian juga berbeda contoh IELTS itu skala 0 sampai 9 dimana 9 itu adalah skor yang paling tinggi biasanya nah ini ada catatan dari saya juga biasanya jenjang magister jenjang S2 di luar negeri itu menghendaki Anda untuk mencapai minimum 6,5 nah tapi beda-beda juga berbeda instansi itu berbeda requirements-nya juga nanti saya akan contohkan juga lalu TOEFL IBT nah TOEFL IBT itu skala 0 sampai 30 untuk setiap bagian tes begitu nah tadi kan ada beberapa bagian tes nanti akan dijumlahkan untuk skalanya begitu PTI skala 10 sampai 90 nah biasanya kalau untuk jenjang S2 itu minimum sekitar 60 ya jadi 60 minimum ya begitu nah lalu Duolingo itu skala 10 sampai 160 biasanya beberapa kampus menghendaki Anda untuk minimal itu mencapai high intermediate atau 90 sampai 115 itu minimum untuk mencapai admission kampus begitu lalu TOEFL IBT sorry ITP itu 310 sampai 677 menurut saya ini ya salah satu yang paling populer juga TOEFL ITP ataupun misalkan mock testnya juga biasanya di kampus-kampus itu ada ya yang TOEFL-like test nah biasanya dasarnya itu ada di TOEFL ITP lalu TOEFL itu ada 10 sampai 990 untuk kombinasi reading and writing nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya teman-teman oke nah let's talk about aspect teknis test seperti yang saya bilang jadi kalau 30 menit sepertinya kalau di pretelin terus semuanya listening reading writing dan semuanya itu sepertinya tidak akan cukup so basically I would like to illustrate just one part of the test which is speaking begitu nah jadi aspek test teknis test untuk masing-masing test itu berbeda-beda teman-teman nah contohnya misalkan di test speaking when you take IELTS test speaking itu dilakukan secara tetap muka dengan examiner nah tetap muka jadi memang dengan bantuan examiner langsung berbentuk manusia begitu ya jadi teman-teman seperti having a daily conversation or academic conversation just like that nah sementara untuk TOEFL IBT lalu PTE dan juga Duolingo nah itu dilakukan dengan bantuan prompter jadi ada semacam komputer as a prompter begitu nah baik IBT PTE Duolingo juga sama begitu ya jadi dan TOEIC juga sama jadi basically it will be guided by a prompter in the form of computer program just like that nah sementara kalau ITP nah itu untuk tes berbasis kertas atau paper nah itu ujian writing itu terpisah begitu ya dan speaking juga tidak ada jadi memang hanya di ITP itu hanya listening reading and then structure or grammatical structure just like that jadi memang tidak se-comprehensive apa namanya tes-tes yang lainnya oleh karena itu biasanya untuk kampus luar negeri tidak menghendaki untuk TOEFL ITP instead dia meminta TOEFL IBT just like that oke nah ini sekilas contoh ya tes speaking dalam IELTS begitu saya akan coba share nah ini examiner nya so this is actually the test taker begitu teman-teman oke apa bisa dengar suaranya maafi bisa bisa ya oke ya makasih ya oke let's consider first of all famous people in your country so in Singapore what sorts of people become famous mainly politicians prominent businessmen and a growing number of television celebrities any film celebrities there are not too many film celebrities because the film industry in Singapore is still growing there is a producer who has been involved in the production of quite a few comedies his name is Jack Neal and he is quite famous in Singapore now what about in the past would you say that the kinds of people famous in the past are different I think there is a lot there is a growing number of television celebrities mainly because the television industry has sort of matured in Singapore but other than that I think it's pretty much the same and what about in the future can you make any predictions on who might be famous in the future I think successful young business people would be more famous in the future mainly because they give the youth of today something to aspire towards and they basically send out a message that it's not just the older generation that can achieve in terms of business success but that younger generations can aspire towards that as well okay so you can actually watch the video the full video later so you can click the link so basically that's actually just a little bit sekilas contoh test picking dalam IELTS so you can actually notice that the examiner tries to explore the flexibility of using grammatical aspects of the test takers contoh misalnya tadi let's talk about you know people famous people in the past in your country misalnya begitu jadi kan ngebahas tentang di masa lampau lalu bagaimana dengan sekarang bagaimana dengan masa depan so basically you have to be flexible in using the grammatical structures karena salah satu kriterianya itu adalah grammatical accuracy jadi keakuratan penggunaan grammar baik itu di IELTS ataupun di test yang lain termasuk TOEFL IBT juga sama so you know this is actually just to let you know oke kira-kira overview testnya itu seperti apa nah ini untuk IELTS now let's have a look at TOEFL IBT Peter as I have told you di TOEFL IBT di PTE ataupun di TOEIC itu menggunakan prompter so you will not face the examiner in person directly tapi memang nanti akan ada semacam komputer program and you will have to communicate into that komputer program jadi nanti ada prompt seperti ini saya akan perlihatkan ya oke nah ini contohnya teman-teman ya so you can actually read here so there will be like a prompt some students would rather write a paper than take a test other students would rather take a test instead of writing a paper which option do you prefer and why use specific reasons and examples to support your opinions jadi ini promptnya dan nanti teman-teman punya waktu 15 detik to think and then you will have 45 seconds to respond to the question nah intinya begitu sih jadi ya sama sih sebetulnya semacam conversation juga tapi it's more like you know you respond to a prompt instead of exchanging conversation begitu ya jadi ini adalah salah satu contohnya selamat menikmati selamat menikmati for a question about them after you hear the question you have 30 seconds to prepare and 60 seconds to record your answer a student is discussing the university's health insurance policy with the foreign student advisor you have 45 seconds to complete it please begin reading now nah jadi ini tipe yang lainnya juga jadi what you have to do is to read a passage begitu sekitar 45 detik nah nanti setelah itu akan ada instruksi selanjutnya begitu he is explaining the policy and expressing his opinion about it I think it's very important for you to know that this policy wasn't instituted in order to increase fees for international students in fact the university doesn't make a profit from the sale of health insurance so after you read the prompt nanti akan ada semacam lecture ataupun mungkin talk begitu ya nanti teman-teman akan mendengarkan talk tersebut nah setelah mendengarkan nah yang anda lakukan adalah nah ini merespon dari pertanyaan tersebut so after reading the prompt and then listening to the what is that the talk nah nanti anda respon pertanyaan yang berkaitan dengan kedua sumber tersebut nah jadi ini salah satu question and the foreign student advisor expresses his opinion of the policy of health for health insurance report his opinion and explain the reasons that he gives for having that opinion jadi memang kurang lebih semacam you apa ya anda melaporkan kembali apa kira-kira opini yang ia sampaikan di talk tersebut begitu dan juga alasan-alasannya so menurut saya ini sangat-sangat relevan ya TOEFL baik itu TOEFL IELTS dan sebagainya salah satu contohnya ini ya TOEFL ini TOEFL IBT ini sangat relevan kenapa karena contohnya di S2 ataupun S3 nanti anda akan menghadapi lecture misalkan dan tentunya harus memahami bagaimana si inti sari dari lecture tersebut ataupun dari talk tersebut ke dalam semacam tulisan ataupun bisa mengulas kembali secara lisan so this is definitely very relevant to you know your experience later overseas nah ini untuk yang TOEFL lalu yang selanjutnya untuk yang fullnya nanti bisa di ini ya telah kembali ini ada 30 menit jadi bisa bisa anda pelajari lebih lanjut lalu ini Pearson test of English sekilas contoh test speaking dalam PTE jadi ini ya contohnya so there are actually several parts nah ini adalah salah satu part dimana anda diminta untuk membaca suatu apa ya ya some sentences begitu ya salah satunya ini so read aloud begitu ya so in 40 seconds what you have to do is you have to read this text as naturally and clearly as possible jadi cukup membaca aja seolah-olah memang kan mudah ya tapi kan kita tahu apa yang di apa di diujikan disini pertama pronunciation of course and then clarity and then fluency as well nah bagaimana kelancaran berbahasanya begitu nah ini kita kasih contoh ya the big players calorically speaking are fats and sugars and the reason we desire them is because they activate our neural reward system flooding those brain regions with the neurotransmitter dopamine but studies show that fats and sugars trigger those rewarding bursts of dopamine in different ways so you can see bahkan untuk intonasinya juga berbeda ya teman-teman jadi misalkan tadi in different ways gitu so they are actually like apa namanya intonasinya ada yang tinggi ada pun yang rendah dan sebagainya so basically anda juga perlu belajar soal itu because you know that's what happens in conversation right jadi kita tuh semacam apa ya ada nadanya begitu so it's not like datar aja begitu karena kan memang di daily conversation juga sama so just like that nah ini untuk memberikan overview aja untuk teman-teman ya selebihnya nanti silahkan bisa telah lebih lanjut oke nah ini Duolingo teman-teman ya so ini contohnya untuk speaking test di Duolingo sebentar saya alright nah so this is actually very interesting ya so what you have to do memang ada beberapa apa part ya di Duolingo test nah salah satunya adalah anda diminta untuk describe a particular image gitu being displayed jadi memang menjelaskan suatu gambar yang ditampilkan salah satu contohnya gambar ini so you have to speak between 30 to orbit 30 and 90 seconds begitu jadi memang anda memiliki waktu sekitar 30 sampai 90 detik untuk berbicara ini contohnya 2 One girl has on headphones, but only on one side because the other earbud is dangling down in front of her. They look pretty young, so I guess they're teenagers and they want to make sure they have the latest trends before they go back to school. The friend who has the earbud in has a big smile on her face, and I assume she's talking to someone on the phone because the microphone is closed to her face. The friend that is with her is gazing off to the side, hoping that she gets off the phone soon so that they can start talking again. I also noticed a mother, father, and son behind them probably also looking for clothes for their son before he goes back to school. Nah, jadi ini sekilas contoh ya, teman-teman. So, what you have to do is you have to describe an image within 90 seconds. Dan juga memang bisa dilihat ya, membahas tentang first of all physical appearance and then attire ataupun. Dan juga circumstances surrounding the characters, kira-kira seperti apa. Dan lalu kegiatannya seperti apa dan lain-lain. Just be aware of for not stating something sensitive ataupun misalkan racially sensitive dan sebagainya. Nah, kadang-kadang mungkin kan kita fokusnya, oh mungkin ke apa warna kulit dan sebagainya gitu. So, it's not relevant to the information. Jadi, silakan nanti Anda perhatikan juga ya, the way you convey information supaya memang tidak menjadi informasi yang sensitif. So, just like that. Ya, cultural awareness juga. Nah, ini untuk salah satu contoh beberapa ya, beberapa tes begitu untuk speaking test di English proficiency, tes yang diujikan. Oke. Nah, lalu perbedaan yang selanjutnya itu apa lagi? Yaitu lokasi juga, teman-teman. So, I already provide the link ya, kira-kira lokasi-lokasi di mana saja that you can take a particular test. Misalkan IELTS, TOEFL IBT, PTE. Kalau Duolingo, dia online ya, seperti itu. Jadi, memang Anda bisa melakukan tesnya di mana saja gitu. Kalau TOEFL IBT itu biasanya ada di berbagai pusat bahasa di kampus-kampus di Indonesia, begitu. Begitu pun juga dengan TOEIC, begitu. So, ya, silakan nanti Anda cari tahu domisili Anda di mana, lalu kira-kira test center yang tersedia di Anda itu apa. Supaya apa? Supaya kan nanti ya yang paling nyaman untuk Anda itu di mana gitu. Sehingga Anda tidak perlu travel, you know, across islands, begitu, ataupun misalkan ke Pulau Jawa untuk mengambil tesnya. So, just like that. Nah, lalu yang kedua, English test mana sih yang harus saya ikuti, gitu. Nah, ada beberapa faktor ya, teman-teman, untuk pemilihan proficiency test. Pertama, persyaratan dari kampus tentang English proficiency test yang diakui. Nah, jadi memang perlu diketahui dulu. Sebelum mengambil English test tertentu, Anda harus tahu dulu dalam pikiran, kira-kira saya mau ke kampus mana. Saya mau ke program apa sih, mau ambil program studi apa, gitu. Karena nanti Anda perlu lihat persyaratannya seperti apa, gitu. Yang kedua, dana yang tersedia, tentunya. Nah, kira-kira kemampuan dana Anda saat ini seperti apa, dan kira-kira tes yang sesuai dengan kemampuan dana Anda sekarang itu apa. Lalu yang ketiga, waktu yang tersedia, tentunya. Karena apa? Karena memang ada beberapa slot-slot waktu tertentu ya, dalam mengambil tes tertentu. Lalu lokasi tes, seperti yang saya bilang. Nah, ini salah satu contohnya ya, teman-teman. Jadi perhatikan persyaratan dari kampus masing-masing. Contoh, misalkan Anda ingin menempuh studi Master of Education. Lalu Anda terpikir, oh dua kampus. Misalkan di The University of Sydney, ataupun di The University of College London atau UCL. Nah, Anda bisa klik ya, tautan di sini yang sudah saya share. Nah, setelah itu Anda lihat, oh ternyata kira-kira berapa nih persyaratan kampus untuk Master of Education. Nah, ini persyaratan untuk University of Sydney. Ternyata untuk IELTS itu minimum 6,5 untuk overall. Dan masing-masing band itu 6. TOEFL IBT minimumnya 85 overall. Dan ada beberapa minimum untuk bagian-bagian tertentu. PTE juga sama. Jadi hanya ada tiga ya, tiga English Language Skill Test yang diakui untuk Master of Education di University of Sydney. Sekarang kita lihat di UCL. Nah, di UCL ternyata berbeda. Begitu, karena bisa dilihat untuk IELTS dia overallnya 7. Berarti lebih tinggi. Kalau di Sydney tadi overallnya 6,5. Di Sydney 7. Minimumnya juga lebih tinggi, yaitu 6,5 daripada 6 di Sydney. Nah, TOEFL IBT-nya juga berbeda. Overall score-nya 100. Sementara kalau yang tadi di University of Sydney 85. Nah, jadi teman-teman perlu, sangat-sangat perlu perhatikan ya. Apa, kira-kira Anda mau ke kampus mana. Lalu kemampuan Anda itu saat ini di mana. Sehingga nanti bisa mempelajari lebih lanjut tentang English Test. Begitu. Oke. Nah, jadi silahkan bisa dilihat. Biasanya sih saya cari aja. Misalkan kalau di Google-nya ya. Cari aja misalkan Anda mau kemana. Misalkan Civil Engineering. Misalkan Civil Engineering, Monash. Lalu English Language Requirement. Nah, gitu. Nah, ataupun misalkan bisa ya. Civil Engineering, Bachelor's misalkan. Ataupun mau ke Master's dan sebagainya. Nah, biasanya nanti teman-teman ada English Language Requirement. Di situ-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ini yang terakhir ya. Preparation dan getting ready. So, ya. As I've told you, English Proficiency Test is the first step ya. To open opportunities to study overseas. Jadi, merupakan suatu langkah awal ya. Ketika Anda mengambil tes bahasa Inggris, itu merupakan langkah awal untuk memulai persiapan studi lanjut. Kenapa? Karena bisa mengetahui. Misalkan, contoh ya. Anda mengambil TOEFL IBT. Lalu nilai Anda ternyata lebih dari 100. Ya, misalkan 100. Nah, dengan skor tersebut, kira-kira Anda bisa ke kampus mana aja. Nah, ini merupakan salah satu langkah awal untuk studi di luar negeri. Lalu, selain itu, tes ini juga menggambarkan kemampuan minimum Anda yang Anda butuhkan guna menyelesaikan tugas-tugas di jenjang magister atau doktoral. Jadi, kalau misalkan belum lulus untuk English Proficiency Test-nya, nah, berarti artinya memang Anda masih perlu belajar lagi. Kenapa? Karena memang kemampuan nanti untuk mengerjakan tugas, baik itu di jenjang magister atau doktoral, itu lebih kompleks daripada English Proficiency tersebut. Bisa dibilang English Proficiency Test-nya tersebut adalah gerbang, bare minimum. Jadi, minimal. Ini kemampuan Anda kalau lulus berarti oke. Berarti bisa. untuk nanti menyelesaikan tugas-tugas di jenjang magister atau doktoral. Jadi, melihat persiapan untuk studi ke luar negeri itu harus memang step by step dulu. Yang gerbang pertama yang coba dibuka, nah ini, English Proficiency Test, teman-teman. Nah, kuasai English Test dulu sebelum melangkah ke persiapan selanjutnya. Nah, saya selalu senang dengan metafora tangga ya, begitu, teman-teman. Jadi, saya lihat Proficiency Test ini adalah bagian langkah awal. Jadi, ketika Anda kan melangkah untuk naik tangga itu kan melangkah dulu ya, si satu kaki itu. Nah, itu adalah Proficiency Test. Ketika Anda sudah bisa Proficiency Test tersebut, nah lalu Admin Matters seperti yang dibahas oleh speaker sebelumnya ya, Mbak Chandani Budi tentang statement of purpose ataupun motivation letter dan sebagainya. Nah, baru Admin Matters. Nah, lalu selanjutnya baru Technical Matters. Misalkan tentang admission beasiswanya, research proposal, tesis, dan sebagainya. Nah, jadi memang langkah awalnya adalah Proficiency Test. Gitu. Ya. Ini ada sedikit saran juga, termasuk bahkan saya pun, teman-teman, even though, you know, I come from English Education Background, sama saya pun mengalokasikan waktu untuk belajar English Proficiency Test. Nah, misalkan untuk teman-teman ASN atau PNS, nah bisa ya melakukan beberapa strategi. Ini tiga hal yang memang saya selalu tekankan untuk test takers. Yang pertama, lakukan pre-test dulu. Sedari mungkin, seawal mungkin. Lakukan pre-test atau prediction test. Kenapa? Supaya Anda mengetahui di mana sih sekarang tingkat kemahiran Anda ini. Contoh, misalkan Anda ingin ambil IELTS. Lalu, Anda lakukan pre-test, oh, ternyata masih 5,5. Kurang satu poin lagi untuk menuju minimum 6,5. Nah, kira-kira menaikkan satu poin itu memerlukan waktunya berapa lama, gitu. Nah, so that's actually something that you have to prepare. Lalu, nanti Anda tarik mundur untuk persiapannya, gitu. Nah, lalu tentukan berapa skor yang Anda perlu tingkatkan dan di aspek mana. Lalu, breakdown menjadi timeline. Selain mengikuti kesibukan kerja masing-masing, gitu. Terutama, teman-teman ASN, ya. Misalkan, saya pun waktu itu mengajar jadi guru. Saya belajar IELTS itu. Ya, saya coba breakdown. Setiap lunchtime, saya beresin, misalkan, satu paket soal, gitu. Listening, misalkan. Lalu lunchtime besoknya, reading, dan sebagainya. That's what you have to do. Oke. Nah, ini adalah further resources-nya, teman-teman. Jadi, ada beberapa hal, ya. Link-link yang memang saya sudah persiapkan. Nah, ini adalah kumpulan soal latihan IELTS yang memang saya sudah siapkan. Jadi, silakan bisa dikunjungi nanti. Lalu, ada salah satu artikel juga dari Indonesia Mengglobal. Ini sudah dibaca 65 ribu, ya. 65 ribu pembaca tentang artikel lengkap. Itu lengkap banget tentang IELTS juga. Lalu, untuk latihan lengkap TOEFL, saya sudah siapkan juga. Latihan lengkap PTI, kalau ada yang penasaran tentang Pearson Test of English, juga sudah saya siapkan. Lalu, ini channel favorite saya untuk persiapan IELTS lengkap. IELTS Liz. She's really helpful. Dan juga sangat-sangat mudah untuk dicerna, ya, untuk beginner. Lalu, saya juga menulis untuk kumparan sempat tentang tips kunci untuk sukses tes IELTS. Silakan bisa dibaca juga. Untuk TOEFL, ini juga saya sudah siapkan. Eksersis lengkapnya. Dan kalau untuk TOEFL, IBT, channel favorite saya yaitu TOEFL Speaking Teacher 1. Nah, itu sangat-sangat mudah dicerna, sih, menurut saya. Dan kualitas eksersisnya pun sangat-sangat mumpuni, menurut saya. So, hopefully that these are helpful. Nanti saya akan kirim ke Panitia. Dan mudah-mudahan nanti Panitia bisa forward ke participants. So, yeah, I think itu aja dari saya, teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan good luck, ya. Ini adalah satu pepatah lama, ya. A goal without a plan is just a wish. So, I really hope that definitely everyone here has a goal. Tapi mudah-mudahan setiap orang di sini juga punya rencana juga. Supaya tidak jadi wacana, begitu. Terima kasih semuanya. Saya balikkan lagi ke Mbak Afi. Oke, thank you, Kak Yogi. Banyak banget informasi baru yang kita dapetin. Ternyata ada Duolingo, ada... Kalau saya baru tahu tentang PTI juga. Terus saya juga baru tahu tentang... Tadi ada beberapa split oik, terus saya nggak pernah ambil. Nah, mungkin di sini banyak yang penasaran berapa sebenarnya skor IELTS-nya Kak Yogi, ya. Saya juga amaze sama skornya. Oke, ini saya ngitip-ngitip di CV-nya Kak Yogi. Jadi, Kak Yogi ini overall band skornya itu 8, 8. Listening 9, reading-nya 8, speaking 8, dan writing-nya 7. Wow, luar biasa ya. Bahkan di YouTube ITP-nya itu skornya 637. Jadi, memang sudah sangat expert sekali di dunia of professions. Tadi menarik juga gimana kita bisa sebagai... Kita kan kerja nih lebih banyak sobat ASN kerja. Jadi, ternyata walaupun educational background-nya Kak Yogi ini adalah teacher, English teacher, Bahkan dosen bahasa Inggris, gitu ya. Tapi, tetap ada... Dia mengalokasikan waktu di sela-sela tugasnya, gitu ya. Terus jangan lupa kita prediction test dulu sebelum official test. Terus kita tahu gap-nya berapa, kita mau capai skornya berapa. Dan jangan lupa alokasiin waktu. Paling-gah beberapa jam dalam setiap hari. Kalau Kak Yogi tadi lunchtime, mungkin kita bisa after office hour. Mungkin yang ibu-ibu habis nidorin anak, gitu. Jadi, spend your time, gitu, untuk tetap latihan soal bahasa Inggris. Oke, baik. Kita masuk ke Q&A. Ternyata udah banyak banget pertanyaannya masuk. Tapi sebelumnya nih, Kak Cendani sih juga mau tanya sedikit nih. Ini juga Kak Cendani advisor saya sebelum saya kirim email ke salah satu profesor di UC Berkeley. Dan alhamdulillah, ternyata saya di-asset sama beliau, gitu ya. Boleh nggak sih diceritain sedikit, di-share, gimana sih tadi kan personal statement. Tapi ini juga relate juga sama terkait dengan SI. Gimana secara kita kirim email, secara verbal aja. Kirim email ke, mungkin ada yang di sini mau lanjut S3 di US, gitu ya. Mungkin bisa di-share apa aja sih sebenarnya poin-poin yang harus ada dalam email. Silahkan, Kak. Oke, kalau gitu. Jadi, yang paling pertama itu treat email as a surat. Karena banyak banget yang treat email as a text message, which is a no-no. Jadi, yang paling utama, dan biasanya ini cuma bicara dari pengalaman ya, karena saya juga dapat banyak banget email-email dari teman-teman, gitu ya. Biasanya mereka lupa taruh subject. So, make sure you have a subject. Subjectnya sederhana. Inquiry, atau misalnya satu tema gitu ya, satu topik begitu. Lalu, treat it as a letter, as a formal letter. Jadi, dear sir, madam, atau kalau udah tau nama profesornya, kayak Afi kemarin, langsung nama profesornya, don't forget about introducing yourself, or basa-basi kayak misalnya tau nama profesor, atau tau konten profesor itu dari mana, baru masuk ke kontennya. Jadi, seperti surat. Jangan lupa treat email as a formal letter, gitu. Gak usah pakai tanggal ya, tapi maksudnya gak usah pakai makasar, tanggal, dan sebagainya, juga gak perlu, karena itu kan email surel ya. Tapi, jangan treat it as a text message. It's a big no-no. Jadi, selalu ada pembuka. Introduce yourself. Easy. Lalu penutup. Penutup misalnya, I hope to look, I'm looking forward to hearing from you soon, or apa gitu, misalnya, wish-wish, and then sincerely, your name. As simple as that, jadi, kesalahan paling utama adalah treat it as a text message. Itu aja sih, so treat it as a formal letter. That's a key word. Ya, itu tips dari Kak Cendani, untuk kalau misalnya Sobat ASN, ada yang mau melanjutkan pendidikan S3 mungkin. Oke, kita langsung ke Q&A, karena kita tinggal sekitar 30 menit lagi. Sudah ada 12 pertanyaan nih, Kak. Nah, bagi Sobat ASN, sekali lagi yang ingin bertanya, Kak Sobat ASN bisa klik, di slide dulu, link yang sudah dikirimkan di kolom chat ya. Jadi, bisa bertanya di sana, bisa submit pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip, bisa langsung di-up, di-like gitu, biar pertanyaannya naik ke atas, supaya bisa kita segera baca ini. Oke, dan ini kita masuk ke pertanyaan pertama, ke Kak Cendani lagi nih. Ini sudah ada yang like juga. Jadi, bagaimana membuat ASN yang dapat atraktis tanpa terlihat sombong? Kadang kita mau ceritain diri kita, tapi kok, ya kita kok nggak humble banget nih. Ini tipikal orang Indonesia mungkin ya. Gimana nih, Kak? Oke, thank you for the question ya. Jadi, kalau untuk misalnya, satu pertama itu, sebenarnya kita jangan takut sombong dulu. Jadi, kadang-kadang orang itu takut cerita tentang personal di story kita, karena takut dianggap sombong. Padahal, pertama yang harus kamu lakukan adalah, jangan berpikir kamu akan sombong. Itu salah satu. Yang kedua, itu tulis penjelasannya secara factual. Bukan bragging. Itu adalah faktual, dan juga ketika kamu mengumbar-ngumbar. Itu beda banget loh. Jadi, cara kamu untuk misalnya faktual, kamu ceritakan apa adanya, beda dengan ketika kamu bilang, saya dulu pernah, pernah loh, jadi gini. Itu kan beda. Beda katanya, saya dulu pernah loh, jadi gini dibandingkan kamu ceritakan aja. Oh, saya dulu, misalnya, bukan bragging juga ya, jadi misalnya saya cerita tentang, oh, pendidikan, apa, posisi saya terakhir sebagai center manager. Itu membuat saya lalala. It's not a bragging. It's explaining. Jadi, bahasanya yang dikemas dengan baik, dan yang paling pertama, jangan takut dianggap sombong. Karena itu yang membuat kamu tuh kayak merasa, keblok gitu, untuk menceritakannya. Itu sih yang bisa saya cerita. Gitu. Kalau mungkin mau ada yang terakhir, boleh. Mungkin cuma kadang, cuma di pikiran kita aja terlihat sombong gitu, padahal nggak gitu ya. Mungkin pengalaman Kak Yogi, ada yang mau di-share tentang esai, Kak? Makasih ya. Oh, cukup kayaknya. Oh, gitu. Oke. Oke, yang kedua nih pertanyaan, untuk jurusan master yang relevan dari sarjana bahasa Inggris, untuk universitas di Amerika. Mungkin ini ke Kak Cendani ya? Oh, yang ini ya. Deka ya? Deka. Master relevan bahasa Inggris untuk jurusan di Amerika. Sebenarnya, to be honest with you, kalau generally tergantung goalnya kamu, apa dulu ya? Misalnya, kalau kamu tetap mau linear, boleh. Tidak mau linear, juga bisa. Jadi, kalau di luar negeri, secara general pun, Amerika, misalnya atau dengan-dengan lain, S2 itu nggak usah linear, juga nggak apa-apa ya, kalau bukan profesional. Tapi, kalau misalnya kamu mau Inggris, sebenarnya, mereka punya varianya dari ranger. Dan, banyak banget tergantung dari goal kamu. Goal kamu mau ke mana? Mau ke akademisi? Mau ke, misalnya, writing kah? atau mau ke jurnalisme, mau ke mana, terserah. Ini type, bisa banget. Jadi, yang saya saranin adalah, make sure, what is your goal first? That's, I think, the best. Oke, terima kasih Kak Cendani. Kita balik ke Kak Yogi nih. Apa sih kunci menguasai official English test? Apa fokus kita dulu pada satu test aja dulu? Karena, outputnya kadang berbeda ketika saya take IELTS dan TOEFL IBT? Nah, ini gimana nih Kak Yogi? Ya, terima kasih ya. Ya, tentu ya. Memang harus fokus dulu ke satu test. Saya juga sempat coba ya, TOEFL IBT juga. Dan IELTS gitu. Meskipun memang waktu itu TOEFL IBT-nya tidak official, tapi memang prediction seperti itu. Jadi, TOEFL IBT-like. Dan memang secara nature berbeda juga ya. Jadi, bagaimana ketika English Proficiency Test itu tidak hanya kemampuan bahasa Inggrisnya juga yang diukur, tapi kemampuan memahami soalnya juga, teman-teman. Contoh misalkan ketika IELTS itu kan speaking test-nya itu kan ada tiga part. Nah, itu kan berbeda dengan misalkan tadi speaking test untuk TOEFL IBT. Jujur, waktu itu saya coba ambil yang TOEFL IBT-like tanpa tahu dulu bentuknya seperti apa saya kelabakan. Meskipun memang saya secara mungkin bahasa Inggris mumpuni, tapi secara pemahaman soal itu berbeda lagi. So, what you have to do is that definitely you have to focus on one particular test dan dalami aja. Karena memang berbagai kampus baik itu di Amerika, Australia, di Eropa sekarang sudah menerima semuanya. Jadi, bukan hanya di satu test aja. So, you can actually take IELTS to pursue higher degree in the US. Mungkin bisa dikoreksi ya Mbak Cendani kalau salah. Tapi setahu saya begitu. Karena waktu itu saya coba juga ke Penn State Uni dan ternyata bisa. Meskipun saya nggak jadi ambil ke Penn State Uni dengan IELTS. Jadi memang fokus aja ke salah satu tes. Jadi fokus ke salah satu tes karena tadi di-share juga sama Kak Yogi kalau ada IELTS dan IBT itu kadang boleh untuk University of Education-nya. Tapi kalau di Stanford untuk IBT doang kalau nggak salah. Kalau yang mau ke Stanford fokusnya ke IBT. Oke, ini pertanyaan untuk Kak Cendani. ini apa bedanya Personal History Statement dan Statement of Propose. Nah, bisa dijelasin Kak. Oke, tadi udah dijelasin di awal banget ya. Jadi ada definisinya sebenarnya. Kalau misalnya Personal Statement it's all about your personal story. Jadi maksudnya lebih ke kayak mungkin riwayat keluarga kamu atau riwayat background kamu seperti itu di where you grew up atau apa ya. Maksudnya kayak gitu ya. Sedangkan yang satunya tadi, sorry pertanyaannya. Statement of Propose. Oke, Statement of Propose biasanya buat untuk lebih ke subjek pelajaran atau major yang kamu mau ambil. Tapi sebenarnya ya, seperti yang saya bilang, jangan terlingkup hanya dari definisi. Mendingan baca instruction-nya deh. Jadi mendingan kalau mau membedakan antara Personal Statement dan juga Statement of Propose, you'll see the instruction first. Kalau misalnya dia bilang Personal Story, ya oke. Kalau misalnya tanpa instruction yang spesifik, oke. Then you'll talk about your personal life and more into the personal apa ya, objective ya, lebih, sorry, personal point of view. Sedangkan kalau misalnya Statement of Propose berarti lebih ke major atau jurusan atau subjek punya point of view. Itu yang bisa saya bagikan ya. Kayak gitu. Ini masih relate nih pertanyaannya. Proporsi memperlakukan diri dalam persen untuk membuat SI seperti misalnya kadang kita harus cerita background kita, pekerjaan, dan nanti kontribusinya dalam satu SI itu proporsinya gimana sih? Apakah kita lebih banyak mungkin ya pertanyaannya apakah kita lebih banyak menceritakan diri ataukah kekontribusinya gitu Kak Cendani dalam SI. Oke. Kalau untuk itu, lihat dulu ini buat kemana. Kalau misalnya kita bicara tentang LPDP, ya kamu harus introduce yourself, talking about that, blah, blah, blah. Tapi kalau kita bicarakan tentang university application as US application atau misalnya kayak Fulbright, you don't have to introduce yourself again. Karena semua your introduction yourself itu semua sudah ada di profile, sudah ada di CV sama resume. You don't have to state your name again. You don't have to state where you come from and whatever. Unless it's related to your story. Jadi, kayak mungkin sedikit kayak novel kalau kamu mau bilang itu kayak relate-relate sedikit itu boleh. Tapi tidak usah dijelaskan, oh nama saya Cendani, saya dari Makassar, itu mungkin buat LPDP aja. Kalau LPDP, saran saya yang paling gampang ya udah paragraf pertama berarti tentang proporsi tentang kamu, mungkin dengan pekerjaan kamu yang sekarang, lalu yang kedua. Jadi, selalu buat dari kerangka. Jadi, kalau mungkin proporsinya tetap introduce yourself, just a little bit like 10% of it. The rest of it is more about your contribution, your experiences, and your future career. Itu kalau misalnya masing-masing ya. Jadi, kalau untuk LPDP, jujur saya bisa bilang ya, they kind of like encourage you to introduce yourself. Modalnya begitu karena Indonesian style. Tapi kalau misalnya untuk US, like scholarship kayak Fulbright, atau misalnya kayak application for universities, you don't have to introduce yourself. Paling di relate-relate aja gitu. Jadi, kayak mana relevansinya. So, jangan berpikir kayak, oh ada satu paragraf khusus, saya harus ceritain tentang diri saya, enggak. Demikian, sebenarnya dari experiences sih. Gitu. bisa saya bilang. Thank you, Kak Chandani. Ini ada pertanyaan ke Kak Yogi nih. Mohon arahannya, Kak Yogi, selama ini saya prepare latihan TOEFL ITP yang mendekati untuk selanjutnya TOEFL ITP atau IELTS ya, yang lebih mendekati soalnya dari ITP. Tujuan rencananya adalah di plus Eropa. Mungkin bisa di-share. Ya, sebetulnya sih kalau dari TOEFL ITP itu bisa dibilang ya lumayan ke IBT ya, meskipun memang masih banyak ya aspek yang harus dipelajari lagi, baik itu writing-nya, speaking-nya juga. Karena memang di ITP belum ada aspek-aspek tes tersebut gitu. Tapi, setidaknya you will actually get apa ya, the general sense of the test dari ITP itu agak-agak mirip dengan IBT untuk beberapa aspeknya. So, ya definitely karena satu konsorsium jadi dari ITP mungkin bisa ke IBT juga. But why not? Kalau misalkan mau cross ke IELTS juga ya, sebenarnya gak masalah. Saya boleh tambahin, boleh ya. Silahkan, Kak. Jadi, kalau misalnya kalau untuk ITP sama IBT memang modelnya sama tapi selalu saya saranin untuk lebih praktis banyak untuk praktis tesnya di IBT karena dia pakai komputer seperti yang Mas Yogi tadi udah cerita ya. jadi downfallnya itu sebenarnya di time management itu kebanyakan di IBT challenge-nya di situ. Jadi, kalau mungkin konsep soal mirip banget karena sama-sama kayak lebih ke critical type of you know, questions gitu ya. Tapi, kalau untuk IBT definitely kalau misalnya mau ambil tes jangan cuma belajar dari ITP atau cuma dari buku you have to practice in the computer untuk jadi fasih gitu ketika kamu tes. Itu sih. Pengalaman ambil ITP dan ke IELTS itu juga saya waktu itu agak ini juga switch-nya juga agak luar biasa gitu karena ada tulis gitu kan ya. Sedangkan ITP kan cuma pilihan ganda dan itu mirip dengan IBT. IBT kan kalau nggak salah untuk reading dan listening-nya itu adalah multiple choice gitu sih. Jadi mungkin yang terbiasa dengan multiple choice bisa ke IBT. Oke, ini masih lanjut nih relate juga sama pertanyaan sertifikat tes di masing-masing itu biasanya berlakunya berapa lama ya Kak Yogi ya untuk official English test. Ya, terima kasih Mbak Rafika ya. Jadi kalau untuk IBT dan IELTS itu 2 tahun kalau ITP itu 1 tahun begitu. Ya, PTI juga sama 2 tahun. Saya kurang kurang ingat dengan Duolingo karena memang Duolingo itu untuk langsung admission ke kampus ya kalau full break mungkin menerima ya. Kalau langsung itu kalau teman-teman harus benar-benar meticulous dalam cek untuk masing-masing kampus requirement-nya. Karena memang kalau dulu waktu pandemi 2020 karena memang test centers-nya itu tutup semua karena pandemi nah Duolingo muncul sehingga nanti itu jadi admission test. Nah, tapi sekarang itu sudah ditutup. Jadi hanya untuk mainland Chinese students. Jadi mainland students from mainland China. Begitu. Teman-teman kalau cek ya misalkan di beberapa kampus itu kalau langsung admission-nya ke sana udah gak bisa lagi kalau Duolingo gitu. Oh ya itu informasi baru ini terkait Duolingo. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Cendani nih untuk personal experience di essay apakah mengambil contoh dari pengalaman terdekat namun kurang bermakna atau pengalaman yang besar tapi udah lama gitu udah 10 tahun yang lalu atau yang baru kemarin tapi gak major banget gitu. Gimana Kak? Oke, yang terpenting dari saya selalu bilang itu adalah relevansinya sih. Jadi lebih gak apa-apa kamu misalnya cerita tentang kamu waktu umur 3 tahun kalau misalnya impactful dan relevan dengan cerita kamu dan juga dengan tujuan kamu di paper go ahead silahkan aja. Jadi gak ada times lainnya untuk kamu mau ceritain yang terdekat atau tidak malah kalau kamu yang terdekat tidak relevan malah gak masuk gitu bagi mereka. jadi seperti saya bilang harus tersampaikan dan juga harus relevan mendingan yang relevan. Yang relevan dengan jurusan yang mau kita apply atau tujuan kamu misalnya kalau mau dengan jurusan atau misalnya kadang-kadang pertanyaannya spesifik kadang-kadang tentang research atau apa jadi mendingan yang relevan aja. Oke, terima kasih Kak Cendani. Kita lanjut ke Kak Yogi ada pertanyaan tes English mana sih yang lebih unggul nih Kak menurut Kak Yogi dari banyak itu. Silahkan Kak. Waduh ini agak bias ya karena saya kan pengajar bahasa Inggris jadi jujur saya seneng semuanya sih saya melahap semuanya jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah teman-teman yang bisa jawab sendiri karena apa? karena kan masing-masing karakteristik teman-teman itu berbeda-beda contoh aja contoh sederhana speaking test ada teman saya yang dia tuh anxious banget ketika dia have a conversation directly with a person gitu jadi dia jago bahasa Inggrisnya gitu secara tulisan dan sebagainya tapi ketika berbicara langsung langsung gugup gitu dia tiba-tiba lupa aja apa yang dia pengen jawab oleh karena itu saya bilang yaudah IBT aja deh gitu kan karena kan pakai promter gitu kan basically it's not like a direct conversation gitu misalkan tapi kalau misalkan ekspresif misalkan kalau teman-teman ekspresif senang conversation dan sebagainya maka misalkan tes lain itu bisa jadi lebih relevan jadi yang bisa menjawab itu ya teman-teman masing-masing oleh karena itu kuncinya harus pre-test dulu sedini mungkin gitu supaya tahu dulu oh kira-kira gimana sih bentuk-bentuk soalnya kira-kira saya nyaman yang mana sih nah itu itu jawabannya dari teman-teman masing-masing gitu karena emang ada preferensi sendiri ya kalau IBT kita ngomongnya sama komputer gitu ya karena langsung IBT internet based tapi kalau IELTS kita ada native yang ngomong langsung sama kita jadi memang preferensi masing-masing teman-teman nyamannya dimana jadi sesuai dengan masing-masing oke ini masih tentang profisiensi tes sebaiknya kita pilih aja untuk menunggu dari persyaratan uni universitas gitu dan lanjut aja sekalian ya mas Yogi ya untuk mengambil tes bagian speaking dia lebih nyaman dengan IELTS daripada IBT karena bicara dengan manusia nah apakah Kak Yogi ada tips untuk speaking di IBT nanti mungkin Kak Cendani juga bisa nambahin silahkan Kak Yogi ya untuk profisiensi tes ya balik lagi ya jadi sebelum mengambil profisiensi tes sudah dari awal itu sudah tahu dulu kira-kira kita kampusnya itu mau kemana dan program studinya mau kemana teman saya di Sydney itu memberikan istilahnya itu campus shopping kalau teman-teman tahu window shopping kan ada campus shopping jadi kita pilih-pilih dulu nih kampus-kampus mana yang memang kita pengen incar dan juga program studinya nah nanti kita ketahui dulu misalkan dia requirements-nya itu berapa nah sehingga ketika kita udah tes dan ternyata dilihat skornya ternyata cukup nah maka kan kita punya keluasan lebih ya untuk apa namanya memilih kampus nah jadi memang harus mengetahui dulu kampusnya mau kemana dulu sebelum mengambil tes nah lalu untuk speaking ya berarti mas dan mbak ini berarti sudah tahu ya sebetulnya kira-kira lebih nyaman misalkan ketika berbicara dengan manusia nah jadi sebenarnya bukan hanya tentang apakah itu dengan manusia dan komputer saja tapi juga bentuk pertanyaannya teman-teman gitu jadi misalkan gini kalau di TOEFL IPT kan misalkan ada multiple prompts ya ada readingnya juga kita baca dulu lalu kita dengarkan lalu kita misalkan memberikan respon nah itu kaitannya dengan multiple intelligence juga teman-teman karena ada kan orang yang auditory ada yang visual gitu kan ada yang kinestetik dan sebagainya nah itu berkaitan dengan learning characteristics teman-teman gitu kalau misalkan saya contohnya misalkan saya itu senang ketika memang ada ini ya ada orang langsung dan ngelihat mimik muka orang secara misalkan apakah dia antusias atau tidak so I will be much more motivated gitu nah ketika misalkan saya ada juga teman saya yang dia auditory ketika dia mendengarkan suatu prompt dia bisa nangkep langsung dan ketika baca dia bisa nangkep langsung dan bisa coba apa namanya retail summary-nya atau seperti apa gitu jadi sebetulnya banyak sekali aspek bukan hanya tentang kemampuan bahasa Inggrisnya tapi juga tentang learning characteristics teman-teman dan sebagainya nah jadi silahkan diketahui dulu diri sendiri nah lalu kira-kira nyamannya yang mana nih English Proficiency oke jadi gitu ya tergantung dari kenyamanan masing-masing kalau Pak Cendani ada nggak nih Pak Cendani tips untuk speaking IBP enhancing skill in speaking IBP sebenarnya sama sih sama Mas Yogi maksudnya lebih cocok apa ya karena kita juga filosofinya best fit ya jadi selalu best fit with yourself gitu jangan maksain kecuali kalau misalnya memang dreamnya udah masuk Stanford harus IBT misalnya yaudah kamu kalau misalnya gitu saran saya cuma satu sih practicing banyak-banyak dengan komputer memang karena harus fasih banget dengan timer dan manajemennya segala macam ya karena kalau misalnya kamu udah pinter bahasa Inggris sih kalau misalnya udah punya basic ya biasanya udah bisa ya mengerti hanya kayak kagoknya karena cuma dikasih 15 seconds to think and then 15 seconds to talk itu jadi sebenarnya harus disitu yang dilatih gitu jadi tips saya memang cuma banyak-banyak berlatih dengan langsung di komputer gitu sih jadi terbiasa dengan real testnya dibiasakan dengan real testnya untuk speaking IBT oke ini masih terkait dengan profisiensi test apakah tepat kalau disetarakan misalnya IBT 79 nah itu terkait dengan skala kadangkan juga ada IELTS 6,5 setara dengan berapa IBT dan ITP nah ini gimana menurut Kak Yogi ya kalau IBT mungkin iya ya karena memang kalau teman-teman bisa cek di ETS ETS itu konsorsiumnya TOEFL itu juga sudah ada bagan dimana dia ada comparison table gitu jadi IBT segini itu prediksinya sekitar IELTS berapa tapi kalau ITP sepertinya tidak ini ya tidak relevan karena apa karena ada beberapa part yang memang tidak diujikan yaitu writing ataupun speaking gitu kalau IBT itu bisa dilihat aja di ETS-nya jadi ETS nah nanti Anda bisa google ya ETS comparison table IBT IELTS nah langsung nanti muncul gitu oh di ETS jadi ada ya IELTS di ETS-nya ada oke oke baik terima kasih Kak Yogi saya bisa tambahin sorry ya oh iya silahkan jadi kalau kayak gitu mungkin sebagai acuan aja sih maksudnya kalau kamu udah punya ITP nih kira-kira mau tau IELTS boleh sih tapi sebagai acuan aja jangan dijadikan kayak oh pasti nilai saya 6,5 itu gak bisa itu pasti gak akan bisa tapi kalau misalnya kita kalau saya sebagai advisor pun saya cuma tanya misalnya kamu TOEFL-nya udah berapa gitu deh dia sebut 5,50 berarti saya tahu standard basic-nya dia udah sampai mana gitu kurang lebihnya ya tapi gak bisa dikonversi kayak udah pasti 5,50 itu sama dengan 6,5 enggak tapi untuk di-ancher-ancher kira-kira oh kemampuan kamu sekitar berapa persen mungkin bisa ya gitu tapi jangan dianggap yang langsung udah pasti gitu enggak gak mungkin karena tipe test-nya kan beda banget ya itu sih yang bisa saya bilang Kak Cendani kalau kampus di US ini masih nerima TOEFL-IPP enggak ya kira-kira jadi kalau misalnya di Amerika itu dia gak terima ITP lagi karena di Indonesia itu tidak ada yang standardized ITP test they only apa namanya menerima untuk yang standardized test jadi kayak PTI dua linggo itu masih terima dan juga IELTS sama IBT TOEFL only because we don't have the standardized ITP anymore tapi kalau kayak Fulbright dia masih terima dengan ITP aja boleh karena dia institutional jadi ITP sekarang itu sebagai institutional test ini masih ada sekitar dua pertanyaan lagi ini ada ada tentang LPDP ternyata nih kebetulan Kak Yogi ini ada URD di S2 di Monash University pakai LPDP juga ya Kak Yogi ya satu PK kita ya Kak Yogi ya oh iya kita teman satu PK teman satu PK iya agak agak gak nyambung sebenarnya tapi boleh gak Kak share sedikit untuk tips and trick mendapatkan biasa soal LPDP di kampus luar negeri dikit aja waduh ini webinar tersendiri tapi ya itu mungkin kalau secara singkat aja saya tuh seneng ya balik lagi metafora tangga itu ya mas atau mbak jadi tips and trick itu sebenarnya ketika tips and trick IELTS saya bisa jawab tips and trick TOEFL IBT saya bisa jawab tips and trick beasiswa LPDP beasiswa full break saya gak bisa jawab kenapa? karena masing-masing beda-beda background Anda beda tujuan Anda beda statement of purpose Anda beda nanti pertanyaan yang diajukan pada saat interview pasti beda saya dan mbak Afi waktu itu saya yakin pasti beda gitu treatmentnya jadi there is no such thing as tips and trick memperoleh beasiswa tapi mungkin saya lebih ke senengnya itu metafora tangga tadi ya mas dan mbak ketika misalnya gini Anda sudah melakukan English Proficiency Test dan nilainya mumpuni Anda sudah admin related matters statement of purpose Anda sudah sebagus yang tadi mbak Cendani sudah ilustrasikan motivation letternya sudah recommendation lettersnya dari orang-orang yang prominent dan sebagainya technical mattersnya misalnya research proposalnya sudah mumpuni dan penting dan sebagainya itu kan secara apa ya secara logika Anda sudah menuju ke arah memperoleh beasiswa tersebut sisanya adalah ya mungkin non-technical matters ya gitu jadi mungkin apakah doa dukungan dan sebagainya gitu jadi sebetulnya itu sih yang perlu dipersiapkan jadi waktu itu saya ketika daftar beasiswa itu saya mikirnya enggak saya harus dapet beasiswa enggak pertama itu oh saya harus beres dulu nih tes bahasa Inggris oke beres saya harus beres dulu nih admin related matters oke selesai technical related matters udah selesai baru nanti ikut beasiswa gitu jadi mungkin buat aja metafora tangga itu aja sih ketika Anda sudah selesai ya serahkan aja nanti gimana kira-kira keputusannya itu mungkin ya jadi the best aja gitu ya dan jangan lupa tadi metafora tangga yang sudah disampaikan oleh Kak Yogi satu pertanyaan terakhir untuk Kak Cendani nih Kak bagaimana caranya untuk konsultasi lebih lanjut terkait SI yang sudah dibuat mungkin bisa tadi udah pernah di-share ya mungkin bisa diulang lagi Kak boleh jadi ini aku kasih lagi linknya kalendly jadi kita sekarang di Education USA itu kasihnya virtual advising this is my link kalau misalnya kalian mau dengan advisor lain juga boleh tapi ya bikin janji sama mereka ini yang sama yang lainnya dan juga kalau misalnya kalian mau misalnya dengan saya itu bisa kirim email disini tapi saya lebih suka live discussion ya kalau misalnya lagi review SI gitu I really like live discussion gitu jadi kayak misalnya karena sama dengan Tufel pun atau LPDP atau apapun SI juga gak bisa dikategorikan gitu jadi mau personal statement mau statement of purpose it's all customized ya gitu ya jadi aku juga mau dengar dari kalian itu point of view-nya kenapa dan bagaimana jadi ini very personal jadi makanya selalu saya lebih suka live discussion I want to hear from your stories as well dan kita kasih guidance tapi modelannya Education USA kita bukan kayak yang seperti mungkin agent-agent lain gitu ya jadi kita memang lebih ke guidance terus lebih ke personal one-on-one ini ya review gitu sih oke silahkan boleh di save langsung di bookmark karena abis ini pasti hilang gitu semuanya iya jadi jangan lupa kalau misalnya emang pengen advising khusus US ya iya dan link kalian khusus US ya jadi kalau ke Shevening maaf saya gak bisa bantu kalau Australia mungkin ke Mas Yogi aja ke Perth gak bisa ya gak bisa ke Mas Yogi aja kalau saya cuma bisa untuk USA ya dan itu juga misalnya kalian bisa lihat di linknya Education USA sorry di bio-nya Education USA Indonesia IG-nya juga ada kita punya currently link so you can go there gitu ya if you need it oke Kak Yogi satu pertanyaan terakhir Kak Yogi ini tadi udah di-share preparation testnya kalau yang terkait preparation testnya ada infoling yang recommended gak ini apakah mengandung ini juga dia mengandung promo atau gimana nih boleh di-share preparation testnya dari Kak Yogi mungkin pre-test kalau pre-test ya pre-test itu banyak sekali ini ya prediction test maksudnya itu banyak sekali lembaga ya yang mengadakan gitu mungkin saya gak akan bahas misalkan satu hal tertentu karena memang tidak di-endorse juga tapi mungkin teman-teman bisa ini ya cari di Google it's pretty easy jadi pre-test IELTS pre-test TOEFL IBT tinggal dilihat aja kira-kira tadi kan saya sudah bahas ya apa aja komponen-komponen testnya nah nanti teman-teman bisa cek komponen test yang diujikan itu apa aja supaya nanti apakah ini valid atau enggak maksudnya valid in a way bisa menyamai atau menyerupai atau enggak takutnya misalkan hanya mengujikan satu atau dua bagian test aja atau seperti apa gitu jadi silahkan nanti diperhatikan juga komponen yang diujikan gitu sih oke baik sepertinya pertahannya ini juga sudah enggak ada lagi ini baik terima kasih banyak atas apa namanya paparannya insightful information really appreciate gitu ya bisa hadir di webinar ASN Biasiswa pada Kak Yogi dan Kak Cendani semoga nanti ke depannya masih bisa kita kolaborasi-kolaborasi lagi ya Kak ya baik sebelum kita tutup ada closing statement mungkin dari Kak Cendani Cendani dulu kepada Sobat ASN Pejuang Biasiswa nih yang mau mendapatkan Biasiswa silahkan Kak ya uh sorry ya anjing saya yang ngonggong jadi kalau misalnya untuk saya sih selalu bilang mungkin sama aja ya kayak tadi Mas Yogi udah sebutin jangan jadikan impian kamu hanya sebagai wacana but do an action gitu jadi misalnya kebayangkan orang-orang itu stop di sini enggak lanjut misalnya enggak hubungin saya atau enggak hubungin orang-orang gitu atau mulai lagi gitu jadi selalu do action misalnya kalau kamu pun udah bingung mau mulai dari mana karena memang persiapannya banyak terus enggak tahu tanggal dan sebagainya simply ask is a very easy simply google is a very easy step simply reach out to afi misalnya simple as that gitu jadi simple thing yang bisa kamu lakukan di awal itu misalnya kayak reach out orang yang kamu bisa tanyakan atau misalnya simply like google that it's a very simple step to take action pokoknya take action gitu jangan cuma sampai saya takut saya tidak tahu bagaimana apakah education di USA itu berbayar atau tidak tanya aja gitu jadi seperti itu sih kalau misalnya saya mau bilang jadi jangan kebayang overthinking dulu lakuin aja langsung take action oke terima kasih Kak Cendeni selanjutnya Kak Yogi apa nih closing statement untuk Sobat AESEN silahkan Kak ya apa ya mungkin saya rasa teman-teman disini udah bisa jadi step pertama ya Sabtu Sabtu siang gitu kan biasanya orang-orang misalkan lagi liburan ataupun lagi istirahat atau gimana tapi teman-teman bisa ikutan kegiatan ini ini merupakan langkah awal sih langkah awal persiapan gitu dan mudah-mudahan gak hanya berhenti sampai sini saja tapi kan ini jadi pemantik juga jadi misalkan materi dari tadi ya Kak Cendani dari saya juga itu jadi pemantik supaya apa supaya teman-teman terus belajar gitu dan juga terus mempersiapkan dan jangan lupa nanti ketika sudah mengikuti ataupun mencapai impiannya misalkan untuk studi di luar negeri jangan lupa niat dari awal ketika Anda ingin lanjut lagi itu apa biasanya begitu jadi misalnya ada beberapa yang lupa oh apa sih niat saya di awal itu ketika lanjut pas sudah diterima lupa gitu nah mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang seperti itu tetap ingat apa sih niat awal kita untuk develop ourself academically gitu sih oke thank you Kak Yogi jadi jangan lupain apa yang udah ditulis di esai kontribusi yang kita lakukan begitu sudah lulus kembali lagi ke Indonesia udah lupa jadi seperti itu ya oke baik terima kasih banyak kepada Kedua Narasumber Kak Lutfi terima kasih banyak mungkin terakhir kita mau apa namanya dokumentasi mungkin bisa di-onkan kameranya videonya supaya kita bisa satu frame sama Narasumber Narasumber KC ini boleh di-onkan kameranya silahkan oke saya masih nunggu sampai 5 detik lagi biar kita bisa satu frame oke siap abah-abah dari saya ya kita hitung sama-sama boleh yang bisa masih on cam tip oke satu dua tiga tiga oke terima kasih banyak untuk jendela kedua satu dua tiga oke terima kasih banyak saya dari ASN Asian ASN Biaswa mengucapkan terima kasih kepada Kedua Narasumber pada peserta yang sudah hadir mohon maaf jika ada kesalahan dan jangan lupa kita harus terus apa kalau bermimpi itu jangan setengah-setengah kita harus duit kita Kak Cendani dan jangan lupa ketika kita udah mencapai mimpi itu kita harus ingat kontribusi apa yang kita akan lakukan terima kasih sekali lagi Kak Yogi Kak Cendani Kak Lutfi kita sampai jumpa lagi di webinar ASN Biaswa selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih thank you terima kasih Kak Yogi Kak Cendani terima kasih Kak Lutfi Kak Lutfi izin undur diri ya Kak Lutfi Kak Lutfi Kak Lutfi Kak Lutfi